Unrivalet Medicine God Season 122 Bab 1221, Langkah Maju Jika Anda Laki-Laki Mengikuti kata-kata Yeyuan palsu, tatapan semua orang secara kolektif berfokus pada Yeyuan yang asli. Beberapa orang ini sangat tidak tahu malu, untuk benar-benar berani mengentalkan kulit mereka dan tidak membayar. Ya, memang ada orang-orang seperti itu. Umat manusia sudah mencapai titik kritis seperti itu, tetapi mereka masih sangat berkulit tebal. Petik 2. Bagaimana bisa seseorang tidak tahu malu ke dunia seperti ini? Terutama mereka yang sudah membayar obat-obatan roh dan kristal esensi, mereka merasa bahwa mereka sudah mulia dan benar, dan memiliki kualifikasi untuk mengusir orang lain. Yeyuan tidak berpikir bahwa dia tidak menemukan masalah dengan, barang palsu, ini, tetapi orang ini memprovokasi dia. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut akan masalah. Yeyuan tidak melakukan apa-apa saat white light menyala lebih dulu. Hal yang sia-sia dan buta, memamerkan kefasihan melek hurufmu di sini, apakah kau benar-benar menganggap dirimu sesuatu? Apakah Anda percaya bahwa tuan muda ini akan memukul Anda sampai mati dengan satu tamparan? White light berkata dengan sinis dingin. Satu kalimat membuat tatapan semua orang tercengang dengan lidah mereka terikat. Dari mana orang gila ini berasal, hingga berani berbicara seperti ini ke surga yang melampaui Raja Surgawi. Tetapi ketika, Yeyuan, itu mendengarnya, dia masih memiliki sikap seorang ahli dan berkata dengan dingin, Huhu, orang-orang tak tahu malu seperti kalian semua. Benar-benar pertama kalinya tuan muda ini melihat. Berapa banyak saudara dari Mystic Gate kami saat ini yang membunuh musuh di garis depan, sementara beberapa dari kalian bersembunyi di sini, tidak mau memasang sedikitpun sumber daya. Jika tidak memperhatikan krisis umat manusia, bagaimana mungkin tuan muda ini bertele-tele dengan Anda? Aku akan langsung memusnahkan kalian. Petik 2 Lu'er sudah lama kesal di satu sisi. Melihat situasinya, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan melangkah maju. Dia biasanya tidak bersalah dan imut, tetapi jika seseorang berani menghina tuan muda, dia akan menjadi yang pertama untuk tidak membiarkannya pergi. Baiklah, wanita muda ini akan berdiri di sini. Datang dan musnahkan saya jika Anda memiliki kemampuan. Wanita muda ini ingin melihat betapa kuatnya Anda, surga yang melampaui Raja Surgawi ini. Lu'er berkata dengan senyum dingin. Bagaimana bisa, Yeyuan, mementingkan Lu'er? Dia berkata dengan jijik, saat tuan muda ini bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara lagi. Lu'er berkata dengan tatapan mencemoh, hanya dengan keterampilan menengahmu, itu hanya bisa menakuti para dumu ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menakuti wanita muda ini? Satu kalimat Lu'er seperti petasan, menyinari semua orang. Yang mulia, ajari gadis kecil ini pelajaran yang bagus. Benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Petik 2 Ya, kata-kata gadis ini terlalu menyebalkan. Yeyuan, juga memiliki niat untuk membangun prestis sedang kekuatannya, membuka mulutnya dan berkata, gadis kecil, kau sendiri yang ingin mati. Jangan salahkan tuan muda ini karena menghancurkan bunga dengan kejam. Petik 2 Tetapi Lu'er berkata dengan pandangan menghina, ayo, bawa. Anda pikir wanita muda ini takut padamu. Petik 2 Yeyuan, ini juga marah dengan sikap meremehkan Lu'er. Mendengus dingin, dia berkata, bergeraklah. Tuan muda ini akan memungkinkan Anda tiga langkah. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa tuan muda ini menggertakmu. Lu'er mengerutkan mulut dan berkata, mengapa tidak nona muda ini memungkinkan Anda tiga langkah. Aku takut orang lain akan mengatakan bahwa wanita muda ini menggertakmu. Petik 2 Kis Semua orang menarik napas dingin. Mereka dungu karena takjub oleh kesombongan Lu'er. Di dunia ini, sebenarnya masih ada seseorang yang berani berbicara ke surga mengalahkan Raja Surgawi seperti ini. Apakah dia bosan hidup? Of Trio Yeyuan di belakang Lu'er semua tidak bisa menahan tawa mereka, sedang digelitik oleh Lu'er. Sikap empat orang akhirnya membuat, Yeyuan, menjadi marah karena malu. Itu hanya untuk melihatnya membentuk jari-jarinya menjadi bentuk pedang. Niat pedang dingin yang menusuk keluar dengan lolongan. Orang harus mengakui bahwa auranya sangat mengejutkan. Ketika para penonton di sekitarnya melihat gelombang energi pedang ini, wajah mereka semua berubah ketakutan. Memang layak menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi, serangannya sangat luar biasa. Namun, Lu'er juga membentuk jari-jarinya menjadi pedang dan menunjuk ke kekosongan. Panah es yang sama keluar dengan ledakan. Mendering. Suara tabrakan garing ditransmisikan. Dicocokkan secara merata. Itu benar-benar cocok secara merata. Semua orang tercengang. Mereka mengira bahwa hasil akhir dari pukulan ini pastilah Lu'er yang mengalami cedera serius. Tapi itu sebenarnya benar-benar cocok. Ekspresi Ye Yuan berubah. Tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat dan beralih ke pandangan menghina dan berkata, menghancurkan bunga dengan kejam. Baru saja hanya menakuti pihak lain. Tapi, Lu'er masih menolak untuk mundur dan mengalah, berkata dengan senyum dingin, Jangan. Masih ada dua gerakan. Jangan ragu untuk melepaskan gerakan, pastikan untuk tidak menahan. Petik 2. Dasar gadis, begitu bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kakak tidak menawar dengan Anda, Anda bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ini bukan masalah bercanda. Jika dia benar-benar menyerang, kau akan kehilangan nyawamu. Pada saat ini, cahaya putih palsu itu melangkah maju untuk meringankan kesulitan. Dengan dia mengatakan ini, segera ada cukup banyak orang yang memberikan dukungan vokal. Kekuatan gadis kecil ini memang tidak lemah. Tetapi mengapa dia sangat tidak berterima kasih dan tidak tahu apa yang baik untuk saya? Ya, ya, yang mulia belum tawar-menawar dengan Anda, mengapa Anda masih tanpa henti? Orang-orang ini berperasangka oleh kesan pertama dan telah lama menentukan bahwa, Ye Yuan, adalah surga yang sesungguhnya yang mengalahkan Raja Surgawi. Tidak ada keraguan sama sekali. Sebenarnya, Ye Yuan telah lama melihat melalui kekuatan Ye Yuan palsu itu, itu hanyalah void mystic tahap awal. Domain yang mempesona dan teknik bela diri itu sebelumnya hanyalah dia yang telah mengembangkan beberapa mantra, yang membuat hoha besar. Sebenarnya, tidak ada kekuatan sama sekali. Dengan kekuatan luar saat ini, itu sudah cukup untuk ditangani. He, wanita muda ini mengatakan bahwa kahlianmu lumayan, dan kau masih belum yakin. Apakah Anda berpikir bahwa dengan orang-orang bodoh ini memerasku, aku akan menghentikan masalah itu. Biarkan saya memberitahu Anda, tidak mungkin, kamu tidak datang, kan? Maka wanita muda ini akan bertindak. Luar tertawa dingin dan akan menyerang. Ekspresi Ye Yuan palsu berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, kamu pang, apakah kamu laki-laki atau tidak. Untuk benar-benar membuat seorang gadis memimpin, sementara Anda sendiri bersembunyi di belakang. Jika Anda seorang pria, melangkah maju. Ye Yuan palsu sudah tidak punya pilihan. Jika mereka terus bertarung, dia akan diekspos. Pukulan itu barusan, dia sudah menemukan bahwa kekuatan Luar hampir setara dengannya. Itu bahkan isyarat kecil yang lebih kuat darinya. Kekuatannya sangat mencolok, tetapi kurang kekuatan. Cara ini hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertaruh semuanya dalam sekali lemparan dan mempertaruhkannya pada Ye Yuan. Saat ini, dia hanya berharap Ye Yuan adalah tuan muda beberapa klan keluarga besar, membawa Luar, ahli ini, di sisinya untuk menjaganya. Dia berharap bahwa Ye Yuan tidak menyembunyikan kekuatannya dan benar-benar hanya ke tujuh tingkat dao mendalam. Lagi pula, usia Ye Yuan belum tua. Ingin berkultivasi kerana void mistik adalah sesuatu yang hampir mustahil. Sedangkan untuk Luar, satu orang aneh sudah sangat langka. Tidak mungkin bagi dua untuk muncul pada saat yang sama, kan? Oleh karena itu, dia menggunakan kata-kata untuk menyudutkan Ye Yuan, membuatnya keluar dan mengambil tindakan. Saat kata-kata ini diucapkan, Ye Yuan dan kelompoknya semua tertawa. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana karakter, kematian, ditulis. Barang palsu yang berhadapan dengan barang asli, jika orang ini tahu yang sebenarnya, bertanya-tanya seperti apa ekspresi itu. Ye Yuan palsu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya karena tawa keempat orang itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak mengoceh dan membuat satu komentar ekstra. Jika dia tahu sebelumnya, bukankah itu akan berakhir dengan membiarkan beberapa dari mereka pergi? Baiklah kalau begitu, karena kamu bilang begitu, maka aku akan sedikit lebih jantan. Saya akan berdiri di sini dan membiarkan Anda memukul. Selama kamu bisa menembus pertahananku, aku akan memberimu seratus tangkai obat roh TR-9. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Bab 1222, Pemukulan Brutal Apakah ini Pang Bila? Berdiri di sana dan membiarkan surga melampaui Raja Surgawi memukulmu, ini benar-benar lelah hidup. Bahkan jika Raja Surgawi penstabil surga ada di sini, dia juga tidak akan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Kata-kata Ye Yuan membangkitkan gelombang keriuhan. Surga yang melampaui Raja Surgawi Ye Yuan memiliki reputasi yang menakjubkan saat ini. Di seluruh alam Surgawi, seseorang yang berani mengatakan demikian mungkin tidak dapat ditemukan. Namun, mereka bertemu satu. Orang-orang yang mengatakan kata-kata ini, hanya ada satu jenis kemungkinan, yaitu kepala mereka tidak memiliki sekrup. Jangan berbicara tentang orang dengan kekuatan apapun yang berani mengatakan kata-kata seperti itu, karena di seluruh dunia surgawi, orang sama sekali tidak dapat menemukan seseorang seperti itu. The Heaven Stabilizing Divine King tidak akan memotongnya juga. Tapi kata-kata ini memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dengan Ye Yuan palsu. Kekuatan Luer, dia sudah mengalaminya. Bagi Ye Yuan untuk berani menyombongkan diri, mungkinkah kekuatannya bahkan lebih kuat dari gadis kecil itu? Itu bukan tidak mungkin. Hati palsu Ye Yuan berpacu, tetapi di wajahnya, masih seperti udara seorang ahli saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Huhu, benar-benar sangat lama sejak ada yang berani memprovokasi tuan muda ini seperti ini. Bahkan jika Zuge Kingsuan itu datang, dia tidak akan berani mengucapkan pembicaraan sebesar itu di depan tuan muda ini juga. Petik 2 Sebenarnya, Ye Yuan palsu sudah mundur. Dia sengaja berbicara omong kosong, tetapi sebenarnya, dia sudah lama memeras rencana untuk pergi. Aetherway, obat-obatan roh dan kristal esensi sudah ada di tangannya. Jika tidak berjalan saat ini, tunggu sampai kapan. Namun, Ye Yuan dengan acuh-ta'acuh mengatakan kalimat lain, Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak memberi Anda kesempatan, tuan muda ini tidak akan menggunakan energi esensi. Jika itu masih tidak berhasil, maka kalian bertiga menyerang bersama juga bekerja. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Semua orang pingsan sampai mereka terdiam. Orang ini benar-benar orang gila. Tidak menggunakan energi esensi, hanya ada mengandalkan kekuatan tubuh berdaging untuk bertahan. Bahkan tubuh berdaging TR-9 yang megah tidak bisa menahan serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga Void Mystic juga. Mata Ye Yuan palsu bersinar, tetapi pikirannya bergerak. Hanya saja dia masih menyembunyikannya di permukaan dan berkata dengan dingin, Hehehe, tuan muda ini masih surga yang melampaui Raja Surgawi pada akhirnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda meremehkan saya seperti itu? Karena Anda sedang mencari mati, maka tuan muda ini akan memenuhi keinginan Anda. Apa yang dia takuti adalah bahwa kekuatan domen Ye Yuan sangat kuat. Tapi Ye Yuan tidak menggunakan energi esensi, dia memiliki jaminan penuh untuk membunuh pihak lain. Anak nakal ini adalah orang kaya dalam sekejap, hal-hal baik pada dirinya harus sangat besar. Jumlah ini adalah keuntungan besar. Hanya merasa bebas dan datanglah. Lihat ini. Selama kamu membunuhku, cincin penyimpanan ini milikmu. Ye Yuan memegang cincin penyimpanan di tangannya dan berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin Ye Yuan palsu masih ragu? Pedang panjang tiba-tiba menyerang. Pedang ini sangat mengejutkan. Palsu Ye Yuan tidak menahan sedikitpun, sosoknya menyerang Ye Yuan seperti kilat. Kepala pemuda ini benar-benar rusak. Dia sebenarnya benar-benar tidak menggunakan energi esensi. Petik 2. Mati. Mati pasti. Pasti ada banyak hal bagus di dalam cincin penyimpanan itu, sungguh memalukan. Petik 2. Heh, idiot ini juga dapat dianggap telah melakukan hal yang baik sebelum meninggal, menyumbangkan obat-obatan roh padanya untuk prajurit di depan. Sepertinya Lord Ye Yuan benar-benar sangat marah. Pukulan ini terlalu mengerikan. Bocah itu sudah mati. Pasti. Mendering. Orang itu sedang berbicara ketika suara tabrakan yang tajam terdengar. Lapisan lingkaran cahaya bumi kuning muncul di tubuh Ye Yuan. Palsu Ye Yuan tiba-tiba berhenti ketika pedangnya menghantam halo cahaya bumi kuning. Dengan tebasan, Ye Yuan palsu mengumpulkan energi esensi sepenuhnya, menghasilkan momentum yang tersisa tidak berkurang, menekan sampai artefak suci kelas Transcendent ini bengkok. Mata palsu Ye Yuan menjadi lingkaran lebar, menatap adegan ini di depan matanya dengan tak percaya. Karena Ye Yuan benar-benar tidak menggunakan energi esensi. Lingkaran cahaya bumi kuning ini benar-benar seni penyempurnaan tubuh yang sangat mendalam. Pihak lain memblokir pukulannya dengan kekuatan murni dari tubuh yang berdaging. Bagaimana dia bisa tahu teror seni suci kura-kura harta karun hitam, metode budidaya ini? Saat itu, Skydistan hanyalah surga glimps dewa rilem, tetapi realitas dewa asal Zhuozong sebenarnya tidak dapat membunuhnya dan hanya bisa menekannya. Bisa dilihat dari ini betapa mengerikannya metode penanaman ini ketika dibudidayakan hingga batasnya. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin Ye Yuan berani melawan secara langsung pengepungan tiga iblis besar? Ketergantungannya bukan hanya domen pedang. Mendering. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, artefak suci kelas Transcendent ini langsung terbelah menjadi dua. Tubuh Ye Yuan bergetar sedikit, mengirim Ye Yuan palsu terbang keluar. Diam sunyi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh yang berdaging, dia mematahkan artefak kelas Transcendent menjadi dua. Seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan ini? Untuk sesaat, otak semua orang mengalami hubungan pendek. Berhentilah bercanda, jika surga yang mengalahkan Raja Surgawi hanya memiliki sedikit kekuatanmu, dia sudah lama dimusnahkan oleh enam Dewi Agung yang tahu berapa kali lipatnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada semua orang lagi, pria parubaya itu jelas memerankan pertunjukan dua orang. Bagaimana orang ini memiliki banyak kekuatan, itu sepenuhnya untuk menakuti orang. Jika Anda tidak percaya, kalian pergi dan mencobanya sendiri. Petik 2. Semua orang terkejut dan tidak bisa membantu dengan cepat bangun dengan kenyataan. Ya, jika dia benar-benar surga yang melampaui Raja Surgawi, bagaimana mungkin dia tidak dapat menembus pertahanan anak muda seperti itu. Orang ini pasti palsu. Mother Asterisk Jingan, untuk benar-benar berani menggertak kita. Kembalikan obat roh kutier 9 milik ayahmu. Petik 2. Seorang pria kekar berjanggut keriting akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus. Melangkah ke depan, itu satu kaki, langsung menendang Yeyuan palsu. Palsu White Light dan Fakeli Air, serta pria parubaya itu, ingin maju dan membantu, tetapi tubuh mereka tiba-tiba tegang, sudah dikunci oleh niat membunuh dingin yang menggigit. Mereka tidak ragu sedikitpun bahwa selama mereka bergerak, apa yang menunggu mereka akan menjadi pukulan seperti kilat. Pria kekar berjanggut keriting menendang Yeyuan palsu terbang tanpa usaha sama sekali. Bagaimana dia masih bisa meragukan kata-kata Yeyuan? Orang ini benar-benar palsu. Tetapi dengan ini, itu membangkitkan kemarahan publik, sentimen publik bergerak ke dalam aktivitas. Untuk sesaat, semua seniman bela diri itu berubah menjadi warga kota biasa, mereka tidak menggunakan metode kultivasi atau teknik bela diri, hanya secara langsung memukul ketubuh Yeyuan palsu. Siapa yang memintamu untuk menipu orang? Siapa yang memintamu menipu orang? Petik 2 Tidak apa-apa jika kamu menipu orang, tetapi untuk benar-benar bahkan berani meniru diriku, surga ayahmu yang paling dihormati, yang melampaui Raja Surgawi. Ayahmu akan menendangmu sampai mati. Kembalikan obat rohtier sembilanku. Kembalikan kristal esensi surgawi saya. Palsu Yeyuan segera dipukuli secara brutal tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Sebenarnya, dengan kekuatannya, dia tidak takut sama sekali dengan orang-orang ini. Tapi dampak Yeyuan sebelumnya menyebarkan energi esensinya, membuatnya tidak dapat mengumpulkan energi esensi untuk sementara waktu. Akibatnya dia benar-benar tidak dapat menahan kemarahan orang-orang ini sekarang. Dia tidak akan mati, tetapi rasa sakit yang datang dari tubuhnya, serta rasa penghinaan di lubuk hatinya, sangat kuat. Tiba-tiba, ekspresi Yeyuan berubah. Untayan akal surgawi menyelidikinya tanpa gangguan, menyapu tubuh Yeyuan dan yang lainnya. Namun, untayan indera surgawi ini menarik diri dengan sangat cepat. Jelas, itu tidak menemukan apapun. Di langit, beberapa tokoh terbang melewati. Hanya beberapa kentang goreng kecil. Raja surga yang menstabilkan surga agak terlalu sensitif, kata suara tua dan serak sambil tertawa. Penglihatan Yeyuan sangat bagus dan mengenali pria tua ini sekilas. Justru penguasa kota Klutmarsh City, Patuahan. Huh, kamu Yuan bocah itu penuh dengan trik licik, mungkin dia menyatu dengan orang-orang ini. Lebih baik berhati-hati, Zuge Kingsuan di sebelah Patuahan berkata. Ekspresi Yeyuan berubah dingin, tidak berharap bahwa kedua orang ini benar-benar berjalan bersama. Kekuatan Patuahan tak terduga. Meskipun tidak peringkat di antara sepuluh Raja Agung Surgawi, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya juga. Bab 1223, Sombong Kanuo mengatakan bahwa Yeyuan mungkin telah memasuki Pegunungan Godsfall. Tetapi sekarang, ada begitu banyak orang di Godsfall Mountain Rang, jadi di mana harus mulai mencari. Zuge Kingsuan mengerutkan alisnya dan berkata, Huhu, surga menstabilkan Raja Surgawi, harap tenang. Lord Kanuo dapat memorek rahasia surga, jadi di dalam Pegunungan Godsfall ini, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Dalam pandangan saya, tempat yang ingin dituju oleh Pang itu, itu jelas bukan tempat yang biasa. Pandangan Patuahan memandang ke arah Zuge Kingsuan dengan panas. Zuge Kingsuan mengerutkan kening dan berkata, Anda sedang berbicara tentang wilayah yang dilarang dewa. Di dalam Pegunungan Godsfall ini, ia dibagi menjadi beberapa wilayah, yang masing-masing, wilayah aman, wilayah terlarang dao, wilayah terlarang void, serta wilayah terlarang yang paling menakutkan dewa. Daerah-daerah ini dihancurkan oleh seniman bela diri menggunakan darah segar, selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sini sebenarnya sudah memasuki Pegunungan Godsfall, tetapi mereka saat ini berada di wilayah yang aman. Tentu saja, wilayah aman juga tidak sepenuhnya aman. Saat mendekati wilayah terlarang dao, bahayanya akan meningkat sangat besar. Saat memasuki wilayah terlarang dao, orang-orang ini mungkin tidak akan senyaman sekarang. Daerah yang disebut dao terlarang mengacu pada bahwa seniman bela diri dao mendalam ril dilarang masuk ke dalam. Bahkan puncak pembangkit tenaga Raja Surgawi, begitu mereka masuk terlalu dalam, itu akan menjadi peluang tipis untuk bertahan hidup juga. Argumen yang sama, wilayah void terlarang mengacu pada pembangkit tenaga void mistik. Di antara mereka, juga termasuk 10 Raja Agung Surgawi, jenis pembangkit tenaga listrik yang memahami hukum di Feindao. Suge Kingsuan juga telah menembus jauh ke dalam Pegunungan Godsfall sebelumnya. Tetapi bahkan untuknya, wilayah tempat ia menginjakan kakinya juga hanyalah wilayah yang dilarang. Adapun daerah terlarang dewa legendaris, itu adalah wilayah yang bahkan pembangkit tenaga dewa reality asli tidak berani dengan mudah menginjakan kaki di juga. Tempat-tempat di mana pembangkit tenaga listrik reality dewa paling mati, adalah wilayah yang dilarang oleh dewa. Suge Kingsuan juga bergidik ketakutan ketika dia menebak hasil ini. Hati Ye Yuan sangat besar. Heh, Raja Surgawi yang menstabilkan surga tidak perlu memiliki ekspresi ini. Kamu Yuan bocah itu sangat pintar. Dia pasti menebak bahwa Lord Kanwo saat ini pulih dengan kekuatan puncaknya. Setelah selesai, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang bisa menghentikannya lagi. Ingin menghentikan Lord Kanwo, dia hanya bisa menjadi orang pertama yang memecahkan belenggu dalam seratus ribu tahun ini, dan mencapai alam dewa. Dan di seluruh alam surgawi, satu-satunya tempat di mana mungkin untuk menerobos ke alam dewa, mungkin adalah wilayah terlarang dewa pegunungan Gutsfall Mountain Rang. Petik 2. Pak Tuahan melihatnya dengan jelas, menebak tidak jauh dari pikiran Ye Yuan. Saat ini, ini juga satu-satunya solusi. Itu hanya dibandingkan dengan Kanwo pulih ke kekuatan puncak, jalur Ye Yuan jelas 10 ribu kali lipat lebih keras. Setelah semua, tanpa izin hukum Heavenly Dao, sudah tidak ada cara untuk melangkah ke alam dewa di dunia ini. Heh, bahkan jika dia benar-benar bisa memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa, juga tidak mungkin untuk keluar hidup-hidup, kata Suge King Suan dengan senyum dingin. Keluar atau tidak, orang tua ini tidak tahu. Tetapi lelaki tua ini tahu bahwa kita harus menghentikannya untuk masuk. Meskipun peluang untuk menjadi dewa bahkan tidak mencapai satu dalam sejuta, bagaimanapun, dia adalah mandat putra surga. Tidak aneh keajaiban apapun terjadi padanya, kata Pak Tuahan. Huh, tidak mungkin dia akan berhasil. Oh, kursi ini pasti akan mencabik-cabiknya kali ini. Kalau tidak, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Ekspresi Suge King Suan sangat marah. Kebenciannya terhadap Ye Yuan membubung ke langit. Terakhir kali, di klan naga, dia hampir mati di tangan Ye Yuan. Ini memalukan bahwa dia belum pernah bertemu selama ribuan tahun. Hanya dengan membunuh Ye Yuan dia bisa menghilangkan rasa malunya. Di sisi ini, Ye Yuan palsu dilemparkan ke kepala babi oleh kerumunan yang merasa marah. Fakai White Light mengembalikan semua hal dan mengkompensasi sejumlah besar kristal esensi surgawi sebelum semua orang membiarkannya begitu saja. Dengan ini, itu menderita kerugian ganda. Mengendus, mengendus, kristal esensi surgawi saya. Kembalikan kristal esensi surgawi saya. Mengendus, mengendus. Palsu Ye Yuan menangis hatinya. Sementara pada saat ini, Ye Yuan mereka semua sudah lama pergi. Kakak, apa, yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak menunggu sampai kita memasuki wilayah terlarang dao, lalu kita menemukan kesempatan untuk menipu mereka? Dengan tingkat keakraban kami terhadap wilayah terlarang dao, saya percaya bahwa mereka pasti tidak bisa mengalahkan kami. Kata cahaya putih palsu. Tangisan Ye Ye Palsu tiba-tiba berhenti. Menggunakan tatapan aneh dan menatapnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu babi? Jika Anda ingin mati, jangan seret saya. Kali ini, agar kita bisa hidup, itu sudah sangat beruntung. Kamu sebenarnya masih ingin pergi dan memprovokasi mereka. Petik 2. Palsu Ye Yuan memarahi dengan keras dan sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah babi saat ini. BKK, ada apa? Apakah beberapa orang itu benar-benar hebat? Pakai white light berkata kosong. Palsu Ye Yuan menurunkan suaranya lagi dan berkata, N, lebih dari sekadar hebat. Aku, ayahmu, pasti menginjak kotoran anjing ketika aku keluar hari ini. Sialan, untuk benar-benar bertemu dengan yang asli. Petik 2. BBBKK, Anda mengatakan, mengatakan, kedua mata palsu white light melebar, dan dia bahkan tergagap ketika berbicara. Set, apakah kamu ingin mati? Bagus yang kamu tahu, berteriak keras untuk apa. Dia dengan sengaja menyamarkan dirinya dan menekan wilayahnya, agar tidak membiarkan orang tahu. Jika kita memberikannya, kita akan mati tanpa keraguan. Palsu Ye Yuan buru-buru menghentikannya. Setelah selingan kecil Ye Yuan palsu, kelompok Ye Yuan berbaris lurus dan memasuki wilayah terlarang dao. Sepanjang jalan, mereka secara alami mengalami beberapa bahaya kecil juga. Tapi dengan kekuatan pesta Ye Yuan, itu secara alami mudah. Kakak, mengapa orang-orang di depan tidak berjalan lagi? Tiba-tiba white light berkata. Di depan, beberapa seniman bela diri berkerumun di kaki gunung, tetapi tidak ada satupun yang naik gunung, yang tanpa disadari membuat Ye Yuan dan yang lainnya merasa agak aneh. Ayo, pergi dan lihatlah, kata Ye Yuan. Beberapa orang tiba di kaki gunung. Hanya setelah beberapa saat bertanya, mereka tahu bahwa cukup banyak insiden aneh terjadi di tengah-tengah gunung. Sudah ada lebih dari 10 orang yang kehilangan nyawa mereka. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik puncak Raja Surgawi. Semua orang takut dan tidak maju, itulah sebabnya mereka berhenti di kaki gunung. Dan punggungan gunung ini tampaknya merupakan satu-satunya jalan setapak yang menuju ke kedalaman. Ye Yuan baru saja akan maju ketika beberapa sosok turun dari langit. Justru Zuge Kingsuan dan pesta. Zuge Kingsuan melirik ke sekeliling, secara acak menunjuk seorang seniman bela diri, dan berkata dengan nada sombong, kamu, ayo. Artis bela diri itu terkejut, tetapi tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa melangkah maju. Bicaralah, apa masalahnya dengan Broken Soul Rich ini? Kata-kata Zuge Kingsuan memancarkan rasa yang membuat tidak ada perselisihan. Seniman bela diri itu secara alami tidak berani menentang dan hanya bisa menceritakan peristiwa yang terjadi di sini. Artis bela diri itu berpikir bahwa dia baik-baik saja ketika dia selesai berbicara. Siapa yang tahu bahwa Zuge Kingsuan merenung sejenak dan berkata kepadanya, kamu, masuk. Juga, kamu, 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 semua naik gunung untukku. Dia memilih lebih dari 10 orang berturut-turut. Tubuh orang-orang itu bergetar di seluruh, tatapan mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Orang-orang yang ia pilih pada dasarnya semua pembangkit tenaga listrik rilem Raja Surgawi. Jelas, dia sedang bersiap untuk meminta orang-orang ini mencari jalan. Zuge Kingsuan, jangan terlalu sering menggertak orang. Atas dasar apa membuat kita menjadi kambing hitam? Sebuah pembangkit tenaga Raja Surgawi tidak mau dan mengaum dengan marah. Zuge Kingsuan tersenyum dengan jijik dan berkata, berdasarkan apa? Hanya berdasarkan pada kursi ini menjadi surga yang menstabilkan Raja Surgawi. Petik 2. Selesai berbicara, dia dengan santai mengarahkan jarinya. Rentetan kekuatan menakutkan mengetuk orang itu. Ledakan. Orang itu langsung meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, apakah masih ada orang yang keberatan? Zuge Kingsuan melirik semua orang dan berkata dengan dingin. Bab 1224, tepat di bawah kelopak mata Anda dan Anda bahkan tidak dapat mengenali. Sombong Zuge Kingsuan membuat semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Kekuatannya terlalu kuat, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari orang-orang ini. Merasa tak berdaya, selusin orang itu hanya bisa naik gunung. Bagaimanapun, masih ada secerca harapan untuk mendaki gunung. Tetapi jika mereka melawan Zuge Kingsuan, maka itu hanya tiket sekali jalan ke neraka. Cukup beberapa tatapan seniman bela diri yang melihat ke arah Zuge Kingsuan dipenuhi dengan kebencian. Mereka tidak menyangka bahwa orang nomor satu umat manusia sebenarnya adalah jenis orang yang menggertak yang lemah, menjadi sombong dan angkuh serta memandang kehidupan manusia seperti rumput. Untuk beberapa waktu, orang-orang ini berani merasa marah tetapi tidak berani berbicara. Mengenai pandangan orang-orang ini, Zuge Kingsuan langsung memilih untuk mengabaikannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Di matanya, orang-orang ini semua adalah keberadaan semut. Setelah belasan seniman bela diri itu pergi, beberapa orang tidak tahan dengan suasana seperti ini dan meninggalkan tempat ini satu demi satu. Tetapi sebagian besar orang masih memilih untuk bertahan dalam diam. Betapapun luasnya dunia, sudah tidak ada tempat untuk berlindung lagi. Zuge Kingsuan bertemu dengan patuahan membuat Ye Yuan sangat terkejut. Ini membuatnya semakin meningkatkan kewaspadaannya. Terakhir kali, Zuge Kingsuan pergi bersama dengan Kanuo. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada hubungan antara kedua orang ini. Kota Suci membuat pasukan tetap siap tetapi tidak melakukan gerakan sampai sekarang, tetapi tidak memunci kota dengan Grand Array juga. Ini sendiri mengindikasikan banyak masalah. Sepertinya Zuge Kingsuan mungkin sangat mungkin berkolusi bersama dengan Ras Iblis. Tapi Ye Yuan tidak tahu mengapa patuahan muncul di sini. Mungkinkah dia juga memiliki ikatan dengan Ras Iblis? Mengingat kejadian yang terjadi di Taman Obat Imemorial saat itu, Ye Yuan merasa itu benar-benar mungkin. Memikirkan ini, Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Kanuo ini benar-benar memainkan permainan catur besar. Dalam sekejap, satu jam berlalu, menurut selusin kekuatan kaki orang itu, mereka seharusnya sudah lama kembali. Tapi tidak ada kabar dari siapapun. Pada saat ini, Zuge Kingsuan berdiri sekali lagi dan secara acak memilih lebih dari sepuluh orang lagi. Beberapa dari Anda, naik gunung. Suara Zuge Kingsuan tidak membawa sedikitpun emosi. Setiap sejak hampir mati di bawah tangan Ye Yuan terakhir kali, udara busuk dan firasat jahat pada tubuh Zuge Kingsuan menjadi lebih berat. Kehidupan orang-orang ini, dia tidak mengingatnya sama sekali. Ekspresi putus asa muncul di selusin wajah orang itu. Mereka tahu bahwa keberangkatan ini kemungkinan akan memiliki sedikit peluang untuk keluar hidup-hidup. Dan di antara orang-orang ini, seperti keberuntungan, ada perusahaan Ye Yuan palsu yang terdiri dari empat orang. Ye Yang Mulia, A aku mohon, simpan yang rendah ini. Saya tahu itu. Di tempat ini, hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Kata Ye Yuan palsu. Ye Yuan sedikit terkejut. Ria ini sebenarnya masih berani datang dan menemukannya. Itulah Raja Surga yang menstabilkan surga. Saya tidak dapat membantu Anda, Ye Yuan berkata dengan dingin. Fake Ye Yuan mengertakan giginya dan mengirimkannya ke Ye Yuan, Yang Mulia, Saya tahu bahwa menyamar sebagai Anda, itu salah saya. Saya tidak memohon Anda untuk menyelamatkan saya, saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan ketiga saudara kandung saya. Jika, jika Anda tidak setuju, saya akan memberitahu Raja Surgawi menstabilkan surga identitas Anda yang sebenarnya. Ye Yuan sedikit membungkapkan tatapan aneh. Orang ini benar-benar menebak identitasnya. Namun, dia langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Orang ini bahkan mengancamnya. Huhu, itu juga bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi kamu harus masuk, kata Ye Yuan dengan dingin. Palsu Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Yakinlah, Yang Mulia. Selama kamu mau menyelamatkan mereka, Ye Seng rela mati. Petik 2. Ye Yuan memberinya tatapan mendalam. Baru sekarang dia tahu bahwa nama aslinya disebut Ye Seng. Aku akan memberimu tiga nafas waktu. Masih tidak bergerak, menanggung konsekuensinya sendiri. Suara dingin Suge Kingsuan itu terdengar pada saat ini. Ye Yuan tiba-tiba bangkit dan berkata kepada Suge Kingsuan dengan kepalan tinju, Yang Mulia, kami berempat bersaudara bersedia untuk menggantikan mereka bertiga untuk naik gunung dan menjelajahi jalan setapak. Saat berbicara, Ye Yuan menunjuk ketiga saudara kandung Ye Seng. Tindakan Ye Yuan ini membuat Suge Kingsuan sangat terkejut. Naik gunung ini jelas merupakan jalan buntu. Sebenarnya masih ada seseorang yang berinisiatif menjadi sukarelawan. Ketika Ye Seng mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung sangat gembira di hatinya. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dengan Ye Yuan di sekitar, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Suge Kingsuan mengukur Ye Yuan, merasa bahwa bocah ini agak aneh. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat penyamaran Ye Yuan. Sengi penyamarannya adalah teknik pelengkap di Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art. Itu bisa membuat orang berubah ke penampilan yang berbeda dengan mengubah otot seluruh tubuh. Dia memberikan metode kultivasi ini ke white light mereka bertiga. Mereka bertiga terlihat agak mirip sekarang, seperti saudara dan saudari. Selain pil penyegelan esensi Ye Yuan, bahkan jika dia adalah Raja Surgawi menstabilkan surga, dia benar-benar tidak bisa melihat melalui juga. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan juga tidak bisa melihat kekurangan apapun. Segera, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Ayo, pergi. Ye Yuan baru saja akan bergerak ketika Pak Tuahan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Anak muda, naik gunung di sini adalah sembilan peluang untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk naik gunung? Selesai berbicara, tatapan orang tuahan menatap Ye Yuan dengan panas, ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Tapi Ye Yuan tidak takut sedikitpun. Menundukkan tubuhnya dan memberi salam, dia berkata, Raja Surgawi yang menstabilkan surga sepenuhnya layak menjadi nomor satu alam surgawi. Yang rendahan ini selalu sangat dikagumi. Untuk dapat melayani surga menstabilkan Raja Surgawi adalah kehormatan yang rendah ini. Lebih jauh lagi, orang rendahan ini tidak memiliki kelebihan lain selain tubuh yang kuat. Jika berbicara tentang kemungkinan bertahan hidup, yang rendahan ini masih memiliki sedikit jaminan. Petik 2. Mengabaikan orang lain, Suge Kingsuan adalah pengisap untuk ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajahnya yang seperti gunung es benar-benar memiliki beberapa sombong. Baiklah, baiklah, jangan bicara sampah lagi. Naik gunung. Suge Kingsuan berkata dengan tidak sabar. Ye Seng mengucapkan selamat tinggal pada saudara-saudaranya dan membuat mereka tidak masuk jauh ke dalam, dan menunggunya di luar. Kemudian, dia naik gunung bersama dengan perusahaan Ye Yuan yang berempat. Ketika beberapa siluet menghilang, Ye Seng membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, Terima kasih banyak, yang mulia, karena mengambil tindakan dan menyelamatkan. Yang rendahan ini pasti akan membalas dengan kematian bahkan dengan dengan senang hati menghancurkan otakku ke tanah. Juga, yang rendahan ini menyinggung yang mulia. Yang mulia, mohon dihukum. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu yang menyelamatkan mereka, bukan aku. Ye Seng tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar itu dan berkata, Makna yang mulia adalah. Meskipun kamu melakukan perbuatan jahat, membuat orang membencimu, perasaanmu terhadap saudara-saudaramu tidaklah palsu. Jika Anda mengancam saya untuk menyelamatkan Anda sendirian, bahkan mempertaruhkan pertempuran besar dengan Suge King Suan, saya tidak akan menyelamatkan mereka. Selain itu, masih belum diketahui siapa yang akan mati di tangan siapa jika aku bertarung dengannya. Kata-kata Ye Yuan memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Niat pedangnya menerobos, formula pedang pembasmian jahat juga sudah menembus ke tingkat kedua, dan mampu melepaskan 50% dari kekuatan pembasmian jahat pedang surgawi. Jika dia benar-benar bertarung dengan Suge King Suan lagi, Ye Yuan pasti tidak takut padanya. Hanya saja patuahan menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam, membuatnya agak khawatir. Sebelum masuk jauh ke dalam Godsfall Mountain Rang, dia tidak mau mempersulit masalah, itu saja. Ye Seng menarik nafas dalam-dalam, tidak berharap bahwa alasan Ye Yuan setuju sebenarnya adalah ini. Tidak peduli apa, hidup Ye Seng adalah tuanku. Ye Seng membungkuk dalam-dalam lagi. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku sangat ingin tahu. Bagaimana Anda tahu identitas saya? Bab 1225, Penyerapan Jiwa. Sebenarnya, aku penggemar tuanku. Sejak melihat kekuatan kuat yang mulia di Klan Naga, yang rendahan ini sangat diyakinkan oleh yang mulia, kata Ye Seng. Ternyata, ketika Menara Rahasia Surga menerbitkan 10 Raja Surgawi Agung, Ye Seng juga salah satu penantang. Tentu saja, setelah dia mencapai Klan Naga, dia menemukan bahwa dia memukul di atas nilainya. Tapi ketika dia menyaksikan kekuatan Ye Yuan, dia benar-benar menjadi pendukung tegas Ye Yuan. Untuk ini, dia menghabiskan harga yang sangat besar dan membeli banyak data tentang Ye Yuan dari Menara Rahasia Surga, dan memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Dia tahu bahwa tidak hanya pemahaman konsep Ye Yuan abnormal tinggi, aspek penyempurnaan tubuhnya tidak pucat dibandingkan dengan rana energi esensi dalam sedikitpun. Selain itu, terlepas dari Yue Mengli di sisi Ye Yuan, bahkan ada seorang gadis kecil yang kekuatannya tidak lemah. Gadis kecil ini tidak banyak muncul di sisi Ye Yuan, tapi Ye Yuan tampaknya menganggapnya sangat penting. Singkatnya, pemuda yang tidak dikenal ini di depan matanya, setidaknya ada 50-60 persen kepastian bahwa itu adalah Ye Yuan. Tentu saja, dia juga tidak berani sepenuhnya yakin. Tapi barusan, di bawah situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Hasilnya, ia berhasil. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Ye Seng agak ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang yang datang bersama mereka. Tapi dari Ye Yuan, mereka berlima, masih ada sekitar 10. Mereka melihat sikap Ye Seng dan juga menebak bahwa Ye Yuan adalah sosok hebat yang luar biasa, semua mengungkapkan harapan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja naik gunung untuk melihatnya. Suge Kingsuan mengatakan bahwa tempat ini disebut rusak jiwa punggung. Sepertinya tempat itu benar-benar seperti namanya. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Tetapi untuk Ye Yuan saat ini, hal-hal di alam surgawi ini yang bisa membuatnya waspada benar-benar tidak banyak. Sekelompok orang mengikuti di sepanjang jalan gunung yang curam dan memanjat, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, justru ketenangan inilah yang membuat semua orang merinding. Yang mulia, mengapa? Mengapa saya merasa salah? Ye Seng menelan ludahnya dan berkata. Tentu saja itu tidak benar, jika itu benar, Suge Kingsuan tidak akan membiarkan kita naik juga, kata Ye Yuan tanpa peduli. Ketenangan dan ketenangan Ye Yuan juga memengaruhi semua orang, membuat hati mereka tenang. Bepergian bukan untuk kain putih panjang dan padat tiba-tiba muncul di depan. Melihat dari dekat, itu sebenarnya Streamer Sol Beconing yang tak terhitung jumlahnya. Di jalan gunung yang berbatu, lebih dari selusin sosok runtuh di tanah, tidak ada suara. Itu mereka, ada sekelompok orang yang datang sebelumnya. Seseorang tiba-tiba berteriak. Ini, tempat ini terlalu menakutkan. Kita, sebaiknya kita kembali dulu. Wajah orang lain menjadi pucat seperti yang dia sarankan. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, dan dia berkata dengan dingin, sudah terlambat. Melihat ekspresi bingung orang itu, Ye Yuan menambahkan, kamu berbalik dan melihat. Orang itu menoleh dan melihat, wajahnya menjadi lebih pucat. Ini, apa yang terjadi? Jalan ketika mereka datang sebenarnya benar-benar menghilang. Di kedua sisi jalan ada kerumunan yang sama dari Sol Beconing Streamers. Bagaimana masih ada tanda-tanda tampilan jalan gunung? Tanpa sadar, mereka benar-benar jatuh ke dalam pengekungan Streamers Sol Beconing. Sepertinya kita jatuh ke ruang yang tumpang tindih. Tanpa sadar, kami menerobos ke tempat yang luar biasa. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa tempat ini bukan bidang ilusi, tetapi ruang sebenarnya. Jika itu adalah dunia ilusi, Ye Yuan akan lama melihatnya melalui sekilas, dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Sebenarnya, Ye Yuan sendiri juga sangat terkejut. Dia terjebak di ruang ini dan benar-benar tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, sepertinya ruang ini mudah untuk dimasuki, tetapi ingin keluar mungkin tidak mudah. Ye Yang Mulia, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Tanya pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi lainnya dan bahkan terbata-bata ketika berbicara. Beberapa orang di depan tidak memiliki gerakan sama sekali. Kemungkinan besar, mereka mengalami kecelakaan. Ketika mereka melihat situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lagipula, selusin orang yang masuk sebelumnya, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Sepertinya ruang ini mudah dimasuki, sulit untuk pergi. Karena tidak ada cara untuk berbalik, maka hanya ada bergerak maju, Ye Yuan berkata dengan dingin. Tapi, tapi mereka. Ye Yuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, jika Anda memiliki metode lain, tuan muda ini secara alami tidak akan menghentikan Anda juga. Satu kalimat membuatnya layu. Tempat ini jelas sangat aneh. Ye Yuan sudah menjadi satu-satunya kepercayaan mereka. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak peduli padanya dan perlahan berjalan ke arah kelompok orang sebelumnya. Orang lain tidak punya pilihan dan hanya bisa mengikuti. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menjentikan. Lebih dari selusin untayan benang tipis yang terbuat dari energi esensi terbang menuju selusin orang itu. Ketika semua orang melihat adegan ini, tatapan mereka semua berubah niat, dikejutkan oleh kontrol energi esensi Ye Ye yang sangat indah. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga Divine King di antara mereka. Tapi tidak ada yang bisa melakukannya ke level Ye Yuan. Setelah beberapa nafas, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua mati. Tubuh mereka benar-benar tanpa cedera, tetapi itu sudah merupakan cangkang kosong. Jiwa surgawi mereka semua diambil oleh seseorang. Tidak ada tanda-tanda berkelahi di sini, sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah ketakutan. Tempat ini memang menyeramkan. Yang mulia, saya ingat ada 17 orang di kelompok pertama yang datang. Tetapi hanya ada 15 orang di sini. Sepertinya ada dua yang hilang, kata Ye Seng. Ye Seng tahu latar belakang Ye Yuan dan tidak bingung seperti yang lain. Ye Yuan menganggup dan berkata, kedua orang itu adalah yang terkuat di kelompok orang pertama. Tidak ada kecelakaan, kita harus bisa melihat mayat mereka di depan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, mengaduk para solbekoning streamers itu. Merayu, merayu. Segera, suara isakan hantu terdengar di sekitar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tutup enam indera Anda, jangan dengarkan suara ini. Ekspresi semua orang berubah ketakutan, dan mereka buru-buru menutup indera mereka dengan erat, tidak berani mendengarkan suara tangisan hantu ini. Suara isakan hantu ini memiliki efek menyerap jiwa. Ye Yuan secara virtual langsung mendeteksinya. Karena itu, itulah sebabnya dia menyuarakan peringatan. Dia sendiri tidak peduli sedikitpun. Di dunia ini, mungkin sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang mampu menyerap jiwa surgawinya. Pergi, kata Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Sekelompok orang terus berjalan maju. Tetapi, seiring dengan semakin dalam dan semakin dalam, suara isak hantu yang ganas itu menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu benar-benar menjadi tangisan yang sengit. Teriakan itu sangat menusuk telinga. Tak terhitung solbekoning streamers memancarkan cahaya umu samar, mengubah seluruh bentangan ruang bahkan lebih aneh. B. Tolong, sebuah pembangkit tenaga listrik di Fine King sepertinya mencengkram lehernya dan berteriak dengan keras. Alis Ye Yuan berkerut dan menemukan bahwa meskipun orang-orang ini menutup enam indera mereka dengan erat, jiwa surgawi mereka masih secara bertahap diseret keluar dari tubuh. Meskipun dia berjuang mati-matian, itu masih sia-sia. Bukan hanya dia, sisanya juga mirip seperti itu. Terlepas dari Yue Meng Li, bahkan White Light dan Luer benar-benar menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan. Yue Meng Li adalah anggota dari F bawaan battle soul fisik. Setengah dari jiwa surgawinya sudah lama menyatu menjadi satu entitas. Vitalitasnya sangat kuat untuk memulai. Cara seperti itu sebenarnya tidak tergoyahkan. Hanya saja Luer tidak tahan lagi. Ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Jelas, dia sudah tidak tahan lagi. Ye Tuan Muda, kata Luer lemah. Bab 1226, menggambar di tanah untuk melayani sebagai penjara. Lin Ye Yuan membentuk segel tangan, suaranya seperti bel besar. Pada saat yang sama, vitalitas kuat Ye Yuan melonjak ke langit, dan dia dengan paksa memadamkan suara-suara meratap yang menyeramkan. Dengan karakter, Lin keluar dari mulut, aura agung langsung menyebar. Suara-suara meratap tampaknya telah melihat kutukan mereka dan segera tidak berani mendekati Ye Yuan dan yang lainnya. Jiwa surgawi yang semula diseret juga segera kembali ke tubuh mereka. Meski begitu, masing-masing dari mereka pucat pasi, seolah-olah mereka memiliki penyakit serius. Namun, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi rasa takut yang tersisa, tatapan mereka ketika mereka melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka sudah akan menjadi seperti kumpulan orang pertama pada saat ini, menjadi mayat tanpa jiwa surgawi. Kulit Luer juga sangat buruk. Ye Yuan bertanya dengan khawatir, Luer, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Muda, Luer menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi wajah Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata, jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah Anda benar-benar menganggap Tuan Muda ini menjadi kucing yang sakit-sakitan? Hantu-hantu ini sangat sombong untuk benar-benar melukai Luer. Itu membuat Ye Yuan menjadi benar-benar marah. Berapi-api, bakar semua ini untukku. Tuan Muda ini ingin melihat apa jenis hantu atau monster yang ada, bermain klik di sini. Ye Yuan berkata dengan teriakan dingin. Mendengar nada dingin Ye Yuan itu, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Streamer pelahap jiwa ini sangat aneh. Sudah tidak buruk bagi mereka untuk bisa melarikan diri dengan hidup mereka. Tapi Tuan ini sebenarnya ingin membakar semuanya. Sosok piri muncul, tangannya meremas segel. Sekaligus, gelombang kekuatan api yang mengerikan menyebar. Ledakan. Semua orang segera merasa seperti seluruh tubuh mereka akan terbakar. Mereka buru-buru memutar energi esensi untuk melawan. Tetapi di bawah gelombang-gelombang panas yang mengerikan ini, mereka benar-benar memiliki perasaan hangus. Terlalu menakutkan. Ini, kekuatan nyala ini terlalu kuat. 9 Suns Burning Heaven dari Spirit Bristle Divine King dikenal sebagai teknik bela diri atribut api nomor 1 Divine Divine. Dalam pandanganku, kekuatan nyala api ini tidak sedikit lebih rendah. Petik 2. Hanya siapa di dunia ini Tuan ini? Kekuatan ini juga agak terlalu mengerikan, kan? Petik 2. Saat itu, satu langkah roh Raja Surgawi Divine, 9 Suns Burning Heaven, membantai ratusan powerhouses Raja Surgawi, menyebabkan sensasi untuk beberapa waktu. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi di antara selusin orang ini. Mereka mempertanyakan diri mereka sendiri apakah langkah viri dilepaskan terhadap mereka, mereka hanya akan memiliki bagian menjadi satu sotet. Namun, bahkan jika lebih banyak orang datang, itu juga sama. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi tentang identitas Ye Yuan satu demi satu. Sebelumnya mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak takut dengan Raja Surgawi yang menstabilkan surga, mereka sedikit banyak masih meremehkan hati mereka. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan roh Raja Surgawi Bulu, mengapa dia takut dengan Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Api pucat itu langsung menyulut streamersol bekoning dalam radius 10 ribu kaki. Tangisan hantu melengking datang. Mereka tampaknya dilemparkan ke dalam panci minyak, jeritan sengsara berlama-lama tanpa henti. Setelah 10 nafas, viri menarik sandal api suci pembersihan. Awalnya, dalam radius 10 ribu kaki ini dipenuhi dengan rumput liar, streamersol bekoning yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam jumlah besar. Tapi sekarang, itu menjadi hamparan hutan belantara. Kekuatan saat ini sandal api suci api memang sudah tidak jauh lebih rendah dari Raja Roh Grisel Surgawi. Level kekuatan api ini secara langsung menyaring streamersol bekoning itu menjadi ketiadaan. Namun, ekspresi Ye Yuan berubah. Di hutan belantara 10 ribu kaki persegi ini, sebenarnya masih ada beberapa kutub streamersol bekoning yang tidak dimurnikan. Ye Yuan melirik dan menemukan bahwa masih ada sembilan. Sembilan streamersol bekoning ini jelas berbeda dari yang lain. Sembilan tiang sol bekoning streamers dimasukkan pada kuburan tandus yang terisolasi, tampak sepi dan aneh, memberi orang perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Di padang belantara, bahkan ada makam besar. Ada sepotong monumen batu di depan makam, di atasnya tertulis lima kata besar berwarna darah, Tum of Sol Revening Sek. Sepertinya keanehan Broken Sol Ridge ini adalah karena makam ini terbentuk. Sol Revening Sek, ini mungkin sekte era kuno. Selain itu, ini adalah sekte Bifindao. Ye Yuan berkata, makam ini terbentuk menjadi superimpos ruang ini ke Broken Sol Ridge. Oleh karena itu, saat seniman bela diri muncul, mereka memiliki jiwa mereka dihisap oleh Sol Bekoning Streamers. Adapun sekte pemurnian jiwa ini, Ye Yuan belum pernah mendengar sebelumnya. Sepuluh banding satu, itu adalah sekte era kuno. Sekte era kuno, akan ada lebih atau kurang ada beberapa menyebutkan dalam beberapa materi Realm Define. Era kuno terlalu jauh dari zaman sekarang. Bahkan surga satu sekte, sekte besar semacam ini, tidak ada yang ingat, apalagi beberapa sekte Dao-Dao yang sedikit lebih kecil. Sembilan kutub Streamersol Bekoning ini mampu menolak kehalusan firi. Mereka jelas bukan barang biasa. Oleh karena itu, Ye Yuan menetapkan bahwa apa yang disebut sekte pemurnian jiwa ini terikat untuk menjadi sekte Dao Suci. Hahaha. Tiba-tiba, suara gila terdengar. Semua orang kaget di hati mereka. Melihat ke atas, mereka melihat bahwa tangan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi sebenarnya memegang salah satu dari sembilan kutub Streamersol Bekoning. Wei Cheng, apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan. Ekspresi seniman bela diri lain yang bersahabat dengan Wei Cheng tidak dapat membantu banyak berubah ketika dia melihat situasi dan berteriak pada Wei Cheng. Tapi bagaimana mungkin Wei Cheng saat ini masih mendengarnya saat ini? Dia mengeluarkan semburan tawa liar dan berkata, Hahaha, mulai hari ini, kursi ini adalah penerus sekte pemurnian jiwa kuno. Saya ingin dunia ini mematuhi saya. Kedua mata Wei Cheng merah, ekspresinya tidak jelas, tampak sangat menyeramkan. Wei Cheng, cepat bangun. Cepat dan letakkan Streamer Sol Bekoning itu. Li Yao berteriak lagi. Ye Yuan menghela nafas dan mendesah dan berkata, dia sudah dikendalikan oleh Sol Bekoning Streamer itu. Tidak peduli bagaimana kamu berteriak, itu sudah tidak berguna juga. Petik 2. Ekspresi Li Yao menjadi pucat, dan dia bergumam. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Tidak baik, pegang Sol Bekoning Streamer dulu, lalu bicara. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa membunuh. Kata Ye Yuan. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh. Wei Cheng sudah benar-benar gila, membawa Sol Bekoning Streamer dan menyerbu, auranya mengepul ke langit. White Light, kamu pergi dan berurusan dengannya dulu. Saya akan mengucapkan mantra untuk melindungi mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi buruk adalah seseorang terpikat oleh Sol Bekoning Streamer itu lagi, kata Ye Yuan. White Light tidak mengatakan sepatah kata pun dan melangkah maju, cocok melawan Wei Cheng. Kekuatan White Light saat ini sudah tidak kalah dengan 10 Raja Surgawi Agung. Tapi dengan paksa bertabrakan dengan Wei Cheng, dia sebenarnya tidak mendapatkan sedikitpun keuntungan. Untuk beberapa waktu, kedua orang itu terkunci dalam suatu perjuangan. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka semua sangat berubah. Sebuah pembangkit tenaga Raja Surgawi sederhana yang memperoleh Sol Bekoning Streamer, kekuatannya benar-benar menjadi sangat kuat. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, alisnya sedikit berkerut juga, diam-diam berpikir sendiri bahwa sekte pemurnian jiwa kuno ini memang jahat. Namun, tangannya tidak melambat, menarik keluar kayu magnet asal magnet. Energi esensi Ye Yuan melonjak. Segera, suara guntur terdengar, sambaran petir abis. Kepala Ye Yuan memegang origin spiritism spirit wood di tangannya dan menggambar lingkaran besar di sekeliling semua orang. Selesai, Ye Yuan dengan ringan meneriakan karakter, Lin. Setelah itu, ia langsung memasukkan kayu semangat magnetisme asal ke dalam tanah. Segera, perisai petir besar melindungi semua orang di tengah. Di atas perisai, samar-samar ada gelombang kekuatan hukum. Kekuatan karakter, Lin sebenarnya kental dan tidak menghilang. Baiklah, apapun yang terjadi di luar, semua tidak boleh berjalan keluar dari radius perisai ini. Jika tidak, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yuan berkata kepada semua orang dengan dingin. Bab 1227 berjuang Wei Cheng. Sudah begitu lama, dan mereka masih belum kembali. Mereka tidak akan benar-benar musnah, kan? Petik 2. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya tidak kembali, Suge King Suan tanpa sadar mengerutkan alisnya. Patuahan berkata, Bukit Jiwa Pata ini sangat mencurigakan. Di masa lalu, itu hanyalah punggung gunung yang tidak penting dan biasa. Sekarang, bahkan Anda dan saya sebenarnya tidak dapat terbang. Petik 2. Pasti ada hal-hal mengenai dao-dao yang terjadi. Kambing hitam ini benar-benar tidak berguna. Tidak ada yang benar-benar bisa kembali. Suge King Suan berkata dengan sedih. Patuahan meliriknya dan berkata, Apakah kamu merasa bahwa anak itu sebelumnya agak aneh? Tapi Suge King Suan tidak merasa ada yang salah. Dia sombong dan sombong. Dia tidak pernah menempatkan semut di pandangannya. Bahkan sepuluh Raja Surgawi Agung, Mereka yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya juga hanya satu atau dua orang. Oleh karena itu, itu sebabnya dia membenci Ye Yuan yang menyinggung perasaannya saat itu. Dalam pandangannya, Tidak mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik dari batas yang sama untuk menyamarkan apapun di depannya juga. Dia tidak membayangkan bahwa Ye Yuan sudah lama berlalu dari bawah kelopak matanya. Seekor semut, apa yang mencurigakan? Kata Suge King Suan. Sebenarnya, Patuahan juga tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Ye Yuan naik juga. Hanya saja pikirannya jauh lebih berpengalaman daripada Suge King Suan, dan dia terus merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia berpikir sedikit lagi. Berbicara secara logis, kita dihentikan oleh bukit jiwa patah ini. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk terbang juga. Jika dia belum memasuki Broken Soul Reach, maka itu dia belum datang. Hanya saja menilai dari saat itu, bahkan jika dia lebih lambat, dia seharusnya sudah datang juga. Patuahan menyuarakan keraguannya. Suge King Suan hanya memiliki karakter yang sombong. Itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Dengan Patuahan berkata demikian, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia berkata dengan cemberut, itu tidak mungkin. Suge King Suan secara alami tidak akan mengakui bahwa dia memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, dan juga tidak mau mengakuinya. Boca itu, dia melihat dengan satu lirikan. Bagaimana dia bisa menjadi Ye Yuan? Patuahan tersenyum pahit dan berkata, saya hanya merasa ada kemungkinan ini. Boca ini tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali. Petik 2. Ekspresi Suge King Suan berkedip tanpa henti. Kata-kata Patuahan membuatnya sangat jengkel. Dia punya perasaan bahwa sepertinya dia benar-benar diperankan oleh Ye Yuan lagi. Butiran udara yang tertekan memenuhi dadanya, membuatnya merasa seperti akan meledak. Sepertinya sekelompok orang yang tidak berguna ini tidak bisa diandalkan. Kami akan masuk sendiri, kata Suge King Suan. Tapi Patuahan tersenyum jahat dan berkata, siapa bilang mereka tidak bisa diandalkan. Begitu banyak orang, masuk menjadi makanan ternak meriam juga bagus. Petik 2. Patuahan tidak menyembunyikan suaranya. Wajah semua orang berubah karena itu. Suge King Suan juga tertawa ketika dia mendengar itu dan berkata dengan suara yang jelas, kalian semua mati, atau naik gunung. Ledakan. Di udara, White Light dan Wei Cheng berselisih lagi. Akibatnya, Wei Cheng benar-benar mengirim White Light terbang kali ini. Orang ini jelas dimiliki oleh Dewa Perang. Sebenarnya ada perasaan semakin kuat semakin mereka berjuang. Wei Cheng tidak memberikan cahaya putih waktu untuk menarik nafas sama sekali, segera menerkam, ingin langsung memukul mati cahaya putih. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dan memotong tepat di antara kedua orang. Bang! Deru naga terdengar, langsung meledakan Wei Cheng 10 ribu kaki jauhnya. Kakak, pria ini sangat aneh. Jelas hanya ada satu orang, mengapa saya merasa ada banyak ahli yang mengepung saya? Light Light berkata dengan terkejut. Itu Sol Beconing Streamer yang menyebabkan kerusakan. Jika dugaan saya benar, di dalam Sol Beconing Streamer itu mungkin dipupuk hantu yang sangat kuat. Kamu turun dan istirahat sebentar, serahkan padaku, kata Ye Yuan. Hati-hati, kakak, orang ini tidak mudah dihadapi. Petik 2. Bersantai. Dikirim terbang oleh Ye Yuan dengan kelapak tangan, Wei Cheng sebenarnya tidak muncul untuk sementara waktu, tampaknya sangat waspada terhadap Ye Yuan. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa dunia ini harus mematuhimu? Kenapa kamu takut? Ye Yuan menatap Wei Cheng dan berkata dengan senyum tipis. Wei Cheng membuka mulutnya dan berkata, Berat, jangan sombong. Semut sepertimu, kursi ini bisa membantai puluhan juta dengan lambayan tangan waktu itu. Petik 2. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, tanpa malu membual. Karena kamu tidak berani datang, maka tuan muda ini akan datang. Wei Cheng juga tidak melihat Ye Yuan mengambil tindakan apapun. Sosoknya langsung menghilang. Ketika Wei Cheng melihat adegan ini, murid-muridnya tanpa sadar mengerut, dan dia berkata dengan ketakutan, teleportasi yang lebih besar. Jelas, dia kagum dengan keterampilan Ye Yuan. Esensi, energi, dan roh Ye Yuan jelas belum disempurnakan, tapi ranah hatinya sebenarnya sudah disempurnakan. Bahkan di era Dao-Dao, ada juga tidak banyak yang memiliki bakat seperti itu. Namun, dia sudah tidak mampu berpikir terlalu banyak. Pedang Ye Yuan sudah sampai padanya. Mendering. Wei Cheng mengacungkan striamer jiwa bekoning dan langsung melakukan pertukaran frontal dengan Ye Yuan. Namun, itu berbeda dari bagaimana dia mengalahkan White Light sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar dipukul oleh Ye Yuan. Sosoknya langsung dikirim terbang oleh niat pedang Ye Yuan yang kuat. Kamu, hukum pedang Dao kamu sudah dipahami ke surga lapisan pertama tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin? Ketakjuban tertulis di seluruh wajah Wei Cheng saat dia memandang Ye Yuan dengan tak percaya. Dia merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Bagaimana anak nakal Dao mendalam mungkin memahami hukum Dao-Dao ke surga lapisan ke-21? Apakah orang ini di depan matanya benar-benar seorang seniman bela diri Dao mendalam rilem seperti jutaan tahun yang lalu? Wei Cheng langsung bingung. Hah, hanya saja kamu tidak terhubung dengan dunia luar. Dengan ekspresi jijik, Ye Yuan menerkam sekali lagi, bertarung bersama dengan Wei Cheng. Ye Yuan mengayunkan pedang itu sampai tidak bisa ditembus, niat pedang berkeliaran tanpa halangan. Pedang pembasmi jahat berisi aura besar benar di tempat pertama. Itu kutukan dari hal-hal jahat semacam ini. Wei Cheng didorong oleh Ye Yuan sampai dia berjalan terlatih-tatih dan bahkan tidak bisa menyelesaikan pembalasan. Sialan, apa yang kalian semua masih tunggu? Teriak Wei Cheng tegas. Ye Yuan secara alami tahu bahwa dia berteriak, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ingin keluar dari ruang ini, orang ini adalah tokoh kunci. Di bawah, energi Yin berfluktuasi. Delapan kutub lainnya dari Sol Beconing Streamers akhirnya memiliki aktivitas. Para seniman bela diri itu dengan jelas merasakan bahwa lingkungan di sekitarnya agak tidak benar, masing-masing memiliki wajah pucat pasi. Mereka tidak tahu apakah persona yang Yuan Ye berikan bermanfaat atau tidak. Semuanya, tidak perlu khawatir. Hal-hal jahat itu tidak bisa masuk. Yue mengli berkata dengan dingin. Ketika selusin orang mendengar, hati mereka sedikit tenang. Tapi emosi gugup masih menyelimuti udara. Energi Yin tumbuh semakin berat. Bahkan dipisahkan oleh persona, mereka juga bisa merasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, persona memancarkan suara kisih-kisih. Untuk beberapa waktu, jeritan melengking dipancarkan di luar persona, membuat rambut orang berdiri. Sangat jelas, persona Ye Yuan mulai berlaku. Melihat adegan ini, ekspresi Wei Cheng berubah lebih drastis. Sial, wah, jangan mendorong orang terlalu jauh. Bentak Wei Chen. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, lelucon. Karena kalian menyentuh luar sebelumnya, kamu harus siap untuk dimusnahkan. Petik 2. Wei Cheng mengepalkan rahangnya dan berteriak. Formasi Evil Surgawi 9 Yin. Gelombang energi jahat Yin menyebar. 8 Strayamers Sol Beconing lainnya benar-benar bangkit dari tanah dan menyerang ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. 9 Sol Beconing Strayamers mendekati bersama. Kekuatannya memang luar biasa. Ekspresi Ye Yuan berubah. Domain pedang langsung terkondensasi untuk membentuk radius 10 kaki. Pada saat yang sama, Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art berputar dengan kekuatan penuh, sementara pedang pembasmi jahat dilepaskan dengan kekuatan penuh. Ledakan. Kali ini, Wei Cheng akhirnya mengguncang sosok Ye Yuan kembali 100 kaki. Tapi dia menerima kekuatan mundur dan membawa sepanjang 9 kutub Sol Beconing Strayamers, dan menerobos masuk ke dalam kubur. Bab 1228, Miriat Sol Flag. Dengan pelarian ini, ingin menangkapnya lagi tidak akan mudah lagi. Bagaimana bisa Ye Yuan memberinya kesempatan? Suara Dewa Naga diaktifkan dengan jelas. Sosok Wei Cheng awalnya sudah lebih dari setengah bergabung ke makam. Tetapi pada saat ini, itu mirip dengan mantra-mantra yang bergerak, membeku di sana. Bahkan Zuge King Suan tidak bisa menahan suara Dewa Naga Yuan Ye, bagaimana Wei Cheng belaka bisa menjadi pasangan Ye Yuan. Dia hanya bertahan kurang dari satu nafas waktu, dan kemudian Wei Cheng secara paksa dikejutkan oleh Ye Yuan. S sangat kuat. Apa teknik bela diri ini? Raungan itu sebelumnya, saya merasa bahwa jiwa surgawi saya akan meninggalkan tubuh. Aku belum pernah melihat jenis teknik bela diri gelombang suara yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu adalah auman naga tadi, kan? Mungkinkah ini adalah teknik bela diri perlombaan naga? Petik 2 Ini, siapa di dunia ini tuan ini? Saya merasa kepala saya hampir tidak cukup untuk digunakan lagi. Petik 2 Powerhouses Raja Surgawi ini biasanya semua tiran suatu wilayah. Siapapun di antara mereka yang keluar bisa membentuk sekte dan membentuk tanah suci peringkat satu. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka langsung merasa seolah-olah mereka adalah petani, sama sekali tidak cukup untuk melihatnya. Ini benar, selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di luar surga. Ye Yuan datang ke sisi Wei Cheng dan menemukan bahwa kedua matanya berguling ke belakang, dan lama terguncam oleh suara dewa naga. Agar suara dewa naga dapat menjadi salah satu teknik bela diri tertinggi ras naga, itu tidak dikatakan. Kerusakan tidak hanya ditargetkan pada tubuh fisik, bahkan jiwa surgawi juga dapat terkejut sampai hilang. Wei Cheng seperti anjing mati pada saat ini, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Terus berpura-pura mati, aku akan membuat jiwamu hancur. Suara dingin Ye Yuan terdengar. Sosok hantu yang menyeramkan perlahan melayang dari tubuh Wei Cheng, ingin secara diam-diam menggali ke dalam sol bekoning streamer. Sementara itu Wei Cheng sudah lebih mati daripada mati. Anda dapat mencoba masuk. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Tuhan Muda ini tidak bisa melakukan apapun pada streamer sol bekoning? Ye Yuan melanjutkan. Siluet hantu itu bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata, kamu, kamu bisa melihatku. Lelucon yang luar biasa. Jika aku tidak bisa melihatmu, mungkinkah Tuhan Muda ini berbicara ke udara? Juga, beberapa dari Anda, jika Anda masih tidak mau keluar, menanggung konsekuensinya sendiri. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan niat membunuh. Hanya kemudian siluet hantu yakin bahwa Ye Yuan benar-benar bisa melihatnya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Beberapa dari mereka semua adalah hal-hal yang tidak terlihat. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga dewa alam yang ada di sini, jika tidak, tidak ada yang bisa melihat mereka sama sekali. Siapa yang tahu kalau pemuda ini sebenarnya bisa melihat? Siluet hantu tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tersambar petir ketika dia keluar satu. The Soul Raffining Sek tertidur selama sejuta tahun. Beberapa dari mereka siap berpacu dengan waktu dan pergi keluar. Tidak menyangka bahwa tidak lama setelah terbentuk, mereka bertemu dengan orang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka melakukan hal-hal, mereka semua dikendalikan dengan ketat oleh Ye Yuan dan tidak memiliki sedikitpun kekuatan tersisa untuk melawan sama sekali. Di dalam beberapa Soul Beconning Strayamers lainnya, beberapa tokoh melayang juga. Ye Yuan melirik mereka dan akhirnya mendarat di hantu Wei Cheng itu lagi, dan berkata, Sekarang, aku bertanya, kamu menjawab. Selama Anda membiarkan saya menemukan bahwa Anda berbohong, Tuan Muda ini akan membuat Anda menyesal menjadi hantu. Ingat, Anda tidak memiliki kesempatan kedua. Niat membunuh dingin menusuk Ye Yuan membuat mereka bergidik sekali lagi. Wei Cheng, buru-buru berkata, Ye Yang Mulia, jangan ragu untuk bertanya. Guifu benar-benar tidak berani menyembunyikan. Petik 2. Melihat bahwa ia telah benar-benar memukau beberapa hantu ini, Ye Yuan juga sedikit tenang di dalam hatinya. Penelitian Ye Yuan tentang jiwa surgawi sangat mendalam dan pernah terlihat sebelumnya dalam beberapa catatan. Beberapa penggarap jalur sesat akan menggunakan teknik khusus untuk menyaring jiwa surgawi menjadi hantu jahat. Hantu-hantu jahat di bawah perintah seniman bela diri ini mampu membunuh musuh. Selain itu, potensi kekuatan mereka tidak terbatas. Yang kuat bahkan bisa mencapai alam dewa. Sekte pemurnian jiwa ini bernama, pemurnian jiwa. Itu mungkin sekte jalur sesat terkenal di era kuno juga. Dia tahu bahwa beberapa hantu ini disempurnakan dengan metode yang sangat kuat. Ingin dihapus, hanya ada yang menggunakan suara dewa naga. Tapi suara dewa naga, dia sudah menggunakan satu nafas waktu. Dia tidak lagi dapat menggunakannya dalam waktu singkat. Yeyuan menatap Guifu dengan acu-ta'acu dan bertanya, tempat apa ini? Guifu berkata dengan hati-hati, membalas yang mulia, tempat ini adalah ruang pengembangan surgawi dari sekte jiwa pemurnian jiwa. Saat itu, sekte pemurnian jiwa dikejar oleh Daois Absolute Heaven sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi, dan hanya bisa melarikan diri ke pegunungan Gutsfall. Tetapi ketika mereka melarikan diri di sini, mereka sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Pada saat itu, Master Sekte Jiwa Refining Sekte, Ligui, membuka ruang pengembangan surgawi ini dengan kemampuan surgawi yang besar. Dia menghancurkan tubuhnya yang berdaging dan meletakkan arem agung pemurnian jiwa imemorial, berharap untuk meminjam energi jahat in pegunungan kisaran dewa ini dan memurnikan dirinya menjadi hantu iblis yang tak pernah mati, dan kemudian mendominasi alam surgawi. Pada saat itu, bahkan Absolute Heaven juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri dengan gemetar ketakutan ketika dia mendengar. Sarana pembangkit tenaga listrik era kuno tidak bisa dibayangkan. Nama hantu jahat yang abadi, Ye Yuan pernah mendengar sebelumnya juga. Legenda mengatakan bahwa memurnikan hantu jahat yang abadi, seseorang bisa abadi dan tidak bisa binasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam kesulitan untuk menghancurkan juga. Tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang membuat rencana besar sejuta tahun untuk menyaring dirinya menjadi makhluk seperti manusia atau hantu. Kamu mengatakan bahwa Ligui ada di dalam makam ini, kata Ye Yuan dengan cemberut. Meskipun Heavenly Dao hilang saat ini, bahkan jika Ligui benar-benar memurnikan dirinya menjadi hantu jahat yang abadi, juga tidak mungkin untuk mencapai ketinggian sejuta tahun. Tapi hantu jahat yang tiada akhir ini sama sekali tidak mudah diatasi. Bahkan dia yang sekarang kemungkinan besar juga bukan pasangan yang cocok. Guifu menganggupkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan meliriknya dan bertanya lagi, beberapa dari Anda, keberadaan seperti apa Anda? Ekspresi Guifu jelek dan berkata, beberapa dari kita bukan apa-apa, kita. adalah roh artefak miriat soul flag ini. Bendera jiwa miriat adalah artefak surgawi yang mendalam. Ini dapat dibagi menjadi sembilan dan juga dapat digabung menjadi satu. Hanya saja, kekuatan kita belum pulih ke kondisi puncak kita, jadi. Guifu diam-diam mengintip Ye Yuan tetapi tidak berani melanjutkan mengatakan. Jelas, kalah dari Ye Yuan, Guifu masih tidak yakin di hatinya. Jika dia bisa pulih ke kondisi puncaknya, dia pasti tidak akan takut Ye Yuan. Dari skydistan di sana, Ye Yuan tahu bahwa artefak surgawi juga diklasifikasikan ke dalam tingkatan. Dibagi sesuai dengan kelasnya, artefak surgawi dikategorikan menjadi artefak surgawi roh, artefak surgawi yang mendalam, artefak surgawi-surgawi, yang masing-masing sesuai dengan dua besar, langit pandang, dan dewa asal, tiga alam dewa besar. Karena miriat soul flag adalah artefak surgawi yang mendalam, nilainya sudah tidak rendah. Ye Yuan tertawa dingin dan menarik pedang pembasmian jahat keluar lagi dengan desir, dan berkata, karena sekte pemurnian jiwa dikejar oleh surga mutlak senior, lalu apakah kalian mengenali pedang ini? Tatapan Guipu dan hantu jahat berubah niat. Baru sekarang mereka memukur pedang di tangan Ye Yuan dengan hati-hati. Pertama, mereka baru sadar kembali tidak lama, banyak ingatan yang sudah lama tertutup debu belum pulih. Kedua, mereka terus-menerus dalam panasnya pertempuran sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk memukur pedang di tangan Ye Yuan dan hanya merasa itu terlihat familiar. Melihat sekarang, mereka tanpa sadar bergidik ketakutan. Pedang surgawi pemusnahan Eiffel. Ini adalah pedang surgawi pemusnahan jahat. Kamu, kamu adalah penerus Absolute Heaven. Guipu seperti tikus yang melihat kucing, segera menjerit nyaring. Hantu-hantu jahat lainnya juga sangat cemas. Seolah-olah mereka telah melihat hal yang menakutkan. Jelas, kekuatan pencegah Absolute Heaven terhadap mereka terlalu kuat. Ye Yuan menatap Guipu dan berkata dengan senyum tipis, Sekarang, Tuan Muda ini memberi Anda dua pilihan, satu untuk mengakui saya sebagai Tuanmu, yang lain adalah berubah menjadi debu. Bab 1229, mencari kenangan. Sebelumnya ketika dia bertukar pukulan dengan Guipu, Ye Yuan sebenarnya diam-diam khawatir. Dengan ketajaman pedang pembasmi jahat, itu sebenarnya tidak bisa memotong skreamer Sol Beconing. Ini jelas tidak masuk akal. Bahkan Ye Yuan tidak berpikir bahwa miriat Sol Flag ini sebenarnya adalah artefak surgawi yang mendalam. Orang harus tahu bahwa pedang pembasmi jahat juga hanya artefak surgawi yang mendalam. Hanya saja itu adalah eksistensi dengan nilai yang sangat tinggi, bahkan di antara artefak surgawi yang mendalam. Dipasangkan dengan kekuatan Absolute Heaven yang mengalahkan semua kehidupan, itu sebabnya itu tampak luar biasa. Dia tidak berharap bahwa beberapa kutub pita buruk ini sebenarnya adalah artefak surgawi yang mendalam. Ye Yuan memiliki artefak surgawi-surgawi di tangannya. Itu adalah token Naga Suci. Hanya saja sampai sekarang, Ye Yuan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Karena itu, ia menggunakannya lebih sedikit sekarang. Meskipun miriat Sol Flags ini agak luar biasa, mereka tidak memiliki undulasi artefak surgawi sama sekali, sehingga Ye Yuan tidak menyadarinya. Sepertinya miriat Sol Flags ini memang memiliki beberapa kemampuan, untuk benar-benar dapat dibagi menjadi sembilan. Selain itu, kekuatan bendera jiwa miriat jelas terkait dengan kondisi hantu-hantu jahat ini. Jika hantu-hantu jahat ini dapat memulihkan kekuatan, kekuatan miriat Sol Flags seharusnya agak besar. Mendengar Guipu berkata begitu, Ye Yuan berpikir untuk menundukkan makhluk hantu ini. Jika itu orang lain, lupakan tentang menundukkan makhluk-makhluk hantu ini, tidak ditundukkan oleh makhluk-makhluk hantu ini sudah cukup bagus. Tapi Ye Yuan memiliki Sol Suppressing Paro, hantu-hantu ini tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Ye Yuan tidak memiliki pikiran permusuhan terhadap hal-hal jahat semacam ini. Karena artefak surgawi yang mendalam ini sudah menjadi fakta yang mapan, menghancurkannya akan sangat disayangkan. Selama seseorang menggunakannya secara positif, itu bisa menyelamatkan banyak orang sebagai gantinya. Selanjutnya, Ye Yuan menundukkan hantu-hantu jahat ini masih memiliki pertimbangan lain yang terlibat. Sembilan hantu jahat saling bertukar pandang, wajah mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak mau. Ditempatkan sejuta tahun yang lalu, mereka bahkan tidak menempatkan pembangkit tenaga Dewa Rilem dalam pandangan mereka. Tapi sekarang, mereka belum mengambil langkah pertama dan ditundukkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mereka bisa berdamai dengannya? Heh, sepertinya kalian semua baru saja bangun dan benar-benar sangat kacau. Di alam surgawi ini, bagaimana seseorang masih bisa menguatkan dao mereka dan menjadi dewa? Tidak peduli berapa banyak jiwa surgawi yang kalian semua makan, kamu juga tidak akan dapat pulih ke puncakmu lagi. Petik 2 Ye Yuan menemukan bahwa hantu-hantu ini tampaknya memiliki reaksi yang sangat lambat. Sampai sekarang, mereka masih belum mendeteksi perubahan heavenly dao. Kata-katanya memenuhi hantu-hantu jahat dengan alarm. Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Guifu berkata dengan heran. Ye Yuan dengan singkat menceritakan perubahan surgawi dao dan melanjutkan, heh, bahkan jika anda semua memulihkan kekuatan anda, anda selamanya tidak akan menjadi pertandingan tuan muda ini. Sekarang, sudahkah kamu menyerah? Petik 2 Akhirnya, kata-kata Ye Yuan benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis Guifu. Yang mulia, Guifu bersedia mengakui anda sebagai tuan. Kata Guifu dengan sangat kengganan. Jika itu orang lain, dia sama sekali tidak akan tunduk. Bahkan jika surga surgawi menstabilkan surga ada di sini, dia tidak akan bisa menaklukkan hantu-hantu jahat ini juga. Karena dia tidak bisa membunuh orang-orang ini sama sekali. Tapi Ye Yuan berbeda. Suaranya tentang naga-naga terlalu menakutkan. Sudah mengalami kekuatan suara dewa naga, Guifu percaya bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, ucapkan mantra untuk mengendalikan bendera jiwa miriat, dan aku akan menghindarkan kalian semua dari kematian. Jangan berpikir untuk merusaknya. Itu masih kalimat itu, kalian tidak memiliki kesempatan kedua. Guifu sudah lama melihat, cara yang sangat kuat dari mereka semua tidak bisa bekerja di depan Ye Yuan. Krik bermain sama dengan mencari kematian. Ekspresi Guifu berubah ketakutan, dan dia berkata, Yang Mulia, metode penggunaan miriat soul flag berbeda dari artefak surgawi yang mendalam lainnya. Itu tidak memerlukan prasasti surgawi untuk mengaktifkan. Tapi di bendera jiwa miriat ini, ada jejak jiwa surgawi ligui. Jika Yang Mulia ingin mengendalikan kami, Anda hanya perlu menghapus jejaknya, maka biarkan ia mengakui Anda sebagai tuannya dengan esensi darah dan jejak jiwa surgawi akan melakukannya. Hanya saja ingin menghapus jejak ligui, risikonya tidak kecil. Mata Ye Yuan bersinar ketika dia mendengar itu, tidak berharap bahwa miriat soul flag sebenarnya sangat nyaman. Adapun kata-kata Guifu, dia tidak mengambil hati sama sekali. Ye Yuan mengambil miriat soul streamer Guifu, akal surgawinya tenggelam langsung di dalam. Sebuah gelombang perasaan surgawi seperti badai akan menyapu kesadaran Ye Yuan tanpa pandang bulu. Tepat pada saat ini, bed penekan jiwa tiba-tiba memancarkan lampu merah, bersinar ke arah jejak surgawi ligui. Dia bahkan tidak bisa menjerit tragis dan langsung berubah menjadi debu. Melihat adegan ini, Guifu dan hantu jahat lainnya terkejut sampai mulut mereka menganga. Ligui adalah pembangkit tenaga listrik surga glimps dewa rilem saat itu dan juga mengembangkan jalur jiwa surgawi. Jiwa surgawinya membekas, bahkan pembangkit tenaga rilem dewa asal tidak berani dengan mudah menghapus juga. Dia tidak berharap bahwa pemuda di depan matanya ini melenyapkannya tanpa usaha apapun. Lampu merah itu, Guifu tidak tahu apa itu sama sekali. Tapi tanpa ragu, jika itu dia, dia juga akan berubah menjadi debu. Mata Guifu memandang ke arah Ye Yuan dengan dipenuhi teror. Rahasia pada pemuda ini sangat berlimpah sampai dia tidak tahan untuk terlihat lurus. Metode Ye Yuan untuk memusnahkannya jauh lebih dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, ini adalah Guifu yang terlalu banyak berpikir. The Soul Suppressing Pearl secara otomatis melindungi tuannya di sini. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menyebarkannya. Setelah itu, Ye Yuan benar-benar menghapus jejak Li Gui pada sembilan miriat Soul Flux seperti yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia meneteskan darah agar bisa mengakui master sesuai dengan metode yang dikatakan Guifu. Tiba-tiba, gelombang menakutkan energi Yin jahat mengalir, bergegas langsung di bagian atas kepala Ye Yuan. Tapi Soul Suppressing Pearl memancarkan lampu merah suci dan sepenuhnya menekan energi jahat Yin. Itu bahkan tidak membangkitkan satu gelombang pun. Segera setelah itu, Ye Yuan menemukan bahwa jejak koneksi samar-samar terlihat didirikan antara jiwa surgawi dan sembilan hantu jahat. Benar saja, dia sudah bisa memacu hantu-hantu jahat ini. Memberi hormat kepada guru, Guifu dan yang lainnya sudah tidak bisa menolak pikiran Ye Yuan dan tunduk. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Guifu, sekarang, aku ingin mencari kenanganmu. Anda tidak harus menolak. Guifu membungkupkan tubuhnya dan berkata, Ya Tuan. Jiwa surgawi Ye Yuan keluar dan mulai membaca ingatan Guifu. Segera, wajah Ye Yuan mengungkapkan senyum pemahaman yang samar. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi di sisi Anda sekarang? Ketika Yeseng melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa melihat Guifu dan yang lainnya. Jadi dia berpikir bahwa Ye Yuan bergumam sendiri di sana. Bukan hanya dia, yang lain juga memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi penasaran. Di antara mereka, juga termasuk White Light dan Luer. Sebaliknya, untuk Yue Mengli, karena dia juga memiliki Moonlight Heavenly Eye, meskipun tidak sejelas Ye Yuan, dia juga bisa melihat beberapa hal. Bagaimanapun, tindakan Ye Yuan sebelumnya terlalu aneh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada, hanya menundukkan beberapa hantu kecil. Ayo, ayo masuk makam. Petik 2. Dengan dia mengatakan itu, wajah orang lain semua mengungkapkan ekspresi yang sangat takjub. Lagi pula, di luar sudah begitu berbahaya. Di dalamnya mungkin masih ada lebih banyak bahaya. Bahkan jika ada Ye Yuan, keberadaan kuat seperti ini, Wei Cheng masih mati. Tanpa sadar ini membuat wajah mereka masing-masing pucat pasi. Melihat senyum misterius di wajah Ye Yuan, Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan rasa ingin tahu, mungkinkah masih ada beberapa tempat bagus di dalam makam ini. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo, mari kita masuk dulu dan menggali lubang untuk Zuge Kingsuan orang itu untuk melompat ke dalam. Kali ini, tuan muda ini akan mempermainkannya sampai mati. Petik 2. Bab 1230 banding 1230. Ketika Zuge Kingsuan melihat hamparan hutan belantara ini, wajahnya langsung jatuh. Bentangan bumi yang hangus ini masih memiliki sisa panas. Tanah itu terbakar menjadi warna hitam arang. Orang-orang yang mampu mencapai ini tidak banyak. Dengan cara ini, itu menegaskan dugaan mereka sebelumnya bahkan lebih. Orang itu yang maju dengan kemauannya sendiri untuk naik gunung sangat mungkin Ye Yuan. Saat memikirkan ini, Zuge Kingsuan merasa tidak nyaman seperti makan seekor lalat. Api esensi Ye Yuan adalah api suci sandal pembersihan. Selain itu, ia sudah melahirkan roh primordial. Kekuatannya luar biasa. Tempat ini, setiap hal di sini mungkin dilakukan olehnya. Patuahan menatap Zuge Kingsuan dengan tatapan yang sangat bermakna dan berkata. Kursi ini secara alami tahu, jadi tidak perlu kamu menembakkan mulutmu. Tunggu sampai kursi ini menangkapnya, dan aku pasti akan merobek-robeknya anggota badan. Petik 2. Zuge Kingsuan mendemus dingin dan menembak si tuahan dengan niat buruk. Patuahan hanya tersenyum sedikit dan tidak peduli dengan sikap Zuge Kingsuan dan berkata lagi, wilayah ini membentuk ruangnya sendiri, mungkin dibuka oleh pembangkit tenaga dewa rilem dengan kemampuan surgawi yang hebat. Tempat ini kemungkinan memiliki beberapa barang bagus. Petik 2. Wajah Zuge Kingsuan jatuh, geram sampai dia menggertakan giginya dengan kebencian. Ye Yuan menyelinap ke dalam dari bawah kelopak matanya. Sekarang, dia sudah mengambil preomptif di setiap aspek. Huh, Sekte Divine Daokuno bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan sesuka hatinya. Apakah dia berpikir bahwa dengan masuk lebih dulu, dia bisa mendapatkan keuntungan. Ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Kata Zuge Kingsuan. Eh, Anda tahu Sekte ini? Sekte pemurnian jiwa kuno adalah Sekte yang kuat di era yang sama dengan Sekte Satu Surga. Dikatakan bahwa Master Sekte mereka juga seorang jenius puncak penyendiri. Keterampilan jalur sesatnya dibudidayakan secara ekstrim, dan merupakan pembangkit tenaga listrik Heaven Glims Rilem Puncak. Sangat memalukan bahwa dia berlari ke surga mutlak. Petik 2. Kota Suci adalah vaksi dengan warisan paling kuno saat ini. Melihat nama Sekte pemurnian jiwa, dia mengingat sejarah dengan sangat cepat. Hanya saja dalam catatan Sekte, Sekte ini sudah dimusnahkan oleh Absolute Heaven. Dia tidak berharap bahwa masih ada jejak yang muncul di God's Fall Mountain Range. Tapi satu hal yang pasti, Sekte ini tidak akan terpancing. Dengan cara ini, Ye Yuan mungkin benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika dia masuk. Satu kecelakaan, dan dia mungkin benar-benar menceburkan diri. Tuan Kanuo berkata bahwa Ye Yuan memasuki pegunungan God's Fall, dan rahasia surga sedang diputar. Membunuhnya, inilah tempat terbaik. Atau, dia mungkin bermain sendiri sampai mati, siapa yang tahu. Mata patuahan bersinar ketika dia berkata. Berbicara di sini, kulit Suge Kingsuan akhirnya sedikit meredah. Wajahnya menunjukkan beberapa ejekan ketika dia berkata, kita akan masuk. Saya harap Ye Yuan tidak dipermainkan sampai mati. Petik 2. Sedikit sebelumnya, Ye Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam makam di bawah pimpinan Buifu. Di dalam makam itu terbentuk ruang tersendiri, persis seperti makam Kaisar yang sangat besar. Lorong-lorong di dalam makam itu sangat berlimpah. Ada juga jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Saat kecerobohan dan itu adalah hasilnya, Binasa dan Dao menghilang. Tapi Ye Yuan mencari ingatan Buifu dan sudah tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Dengan kepemimpinannya, pesta secara alami berjalan tanpa hambatan-tanpa hambatan. Setelah pintu ini, apakah tempat di mana kristal spasial berada? Tanya Ye Yuan. Di depan ada pintu besar. Menurut ingatan Buifu, ada sepotong kristal spasial setelah pintu besar. Kristal spasial itu adalah landasan ruang ini. Mengontrol kristal spasial, Ye Yuan akan bisa mengendalikan makam ini sesuka hatinya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Ligui tidak bangun. Ya Tuan, hanya saja ada batasan yang sangat kuat di pintu ini. Itu secara pribadi ditetapkan oleh sekte Master Ligui saat itu, secara khusus menargetkan jiwa-jiwa surgawi. Bahkan jika pembangkit tenaga rilem dewa asal ada di sini, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan juga, Duifu memperingatkannya. Sekte pemurnian jiwa membentuk sekte ini dengan jiwa-jiwa, dan suka memurnikan jiwa-jiwa surgawi. Itu juga sangat luar biasa di jalan jiwa-jiwa surgawi. Ligui adalah orang yang berjalan paling jauh di jalan ini di Sol Raffining Sec. Kultifasinya bahkan mencapai puncak Heaven Glimpse Deity Rilem. Pembatasan yang dia tentukan secara pribadi, kekuatannya bisa dilihat sekilas. Bahkan jika satu juta tahun telah berlalu, itu juga sama sekali bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri Dao mendalam rilem. Sepanjang jalan, semua orang sudah lama terbiasa dengan keberadaan Duifu. Menurut permintaan Yeyuan, Duifu melemparkan seni rahasia dan menunjukkan wujudnya. Duifu sudah dikendalikan oleh Yeyuan sekarang. Dia secara alami khawatir tentang keselamatan Yeyuan. Pembatasan menargetkan jiwa surgawi. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung, dan dia memungkapkan ekspresi yang sangat menghina, dan sebenarnya langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu itu. Duifu terkejut ketika dia melihat situasinya, dan dia buru-buru berkata, Hati-hati, Tuan. Ketika tangan Yeyuan menyentuh pintu besar itu, kekuatan pembatasan yang membuat hati semua orang berdebar langsung menyerang lautan kesadaran Yeyuan. Yang mulia, hati-hati, Tuan. Mereka semua berseru kaget, memperingatkan Yeyuan. Bagaimanapun, Yeyuan adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Tanpa Yeyuan, mereka pasti akan mati di sini, tidak ada kemungkinan lain. Namun, Yeyuan baik-baik saja, tangannya menekan ke pintu. Dan kemudian, mendorong pintu terbuka. Bola mata semua orang muncul, ekspresi melihat hantu. Hanya Yue menglidan yang lainnya yang tahu Yeyuan dengan baik memiliki ekspresi yang diharapkan. Mereka semua tahu bahwa Yeyuan pada dasarnya kebal terhadap serangan tipe jiwa surgawi. Jika itu adalah beberapa pembatasan energi esensi yang kuat, Yeyuan mungkin perlu mengeluarkan beberapa usaha. Tetapi pembatasan yang ditujukan pada jiwa surgawi, terlalu serius dan kurang menyenangkan. Guifu merasa Tuan baru ini adalah hantu yang sebenarnya. Cara guru benar-benar tak terbayangkan. Kata Guifu sambil menghela nafas emosional. Berderit. Pintu batu itu dengan mudah didorong terbuka oleh Yeyuan. Adegan seperti mimpi muncul di depan semua orang. Ini batal, itu mengambil penampilan multiwarna di dalamnya, luar biasa dan indah. Di tengah kekosongan, sepotong kristal putih menggantung di udara, memancarkan undulasi yang kuat. Sungguh kekuatan spasial yang kuat. Tidak menyangka bahwa alam surgawi sebenarnya masih memiliki hal yang begitu menakjubkan. Petik 2. Ketika Yeyuan melihat kristal spasial ini, dia juga sangat kagum. Setiap sejak Divindao menyusut ke nol, kekuatan yang awalnya melampaui biasa juga secara bertahap menghilang di sungai panjang sejarah. Bahkan sulit menemukan jejak sama sekali. Kristal spasial ini jelas salah satunya. Untuk dapat mendukung ruang ini selama jutaan tahun tak terhancurkan, energi kristal spasial ini bisa dibayangkan. Tentu saja, untuk dapat menggunakan kristal spasial untuk membelah ruang ini, kekuatan Ligui juga tak terbayangkan. Ruang pegunungan Gutsfall sangat tidak stabil. Ligui memanfaatkan kristal spasial saat itu dan membuka ruang sekte pemurnian jiwa ini pada simpul spasial ini, menghindari mata dan telinga absolute heaven. Tapi sejuta tahun kemudian, kekuatan spasial kristal spasial sudah jauh lebih lemah dan tidak lagi dapat berdiri sendiri di luar kehampaan, itu sebabnya ia akan muncul di Gutsfall Mountain Rang, kata Guifu. Yeyuan menghela nafas secara emosional dan berkata, sepertinya alat pembangkit tenaga dewa alam benar-benar tidak dapat kita bayangkan. Bahkan jika itu bukan demi berurusan dengan Kanuo, daya pikat dewa alam juga bukan apa yang bisa ditentang oleh generasiku. Petik 2. Tidak jauh dari kristal spasial, ada formasi arai miniatur. Energi esensi Yeyuan mendesak, mengirimkan sembilan tiang miriat soul flux ke sembilan arah. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke formasi arai. Segala sesuatu di dalam ruang sekte pemurnian jiwa ini berada dalam kendali Yeyuan.